Inovasi bernama Dispenser Masker ini merupakan inisiasi Polresta Malang Kota dengan menggandeng sekelompok mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, yakni Alfian Fitrayansa, Adam Farel, dan Muhammad Wahyusuf. Pembuatan Dispenser Masker ini didorong akan kebutuhan masker dan hand sanitizer yang menjadi komponen protokol kesehatan yang penting selama pandemi COVID-19 ini. Memanfaatkan teknologi tanpa sentuh atau no touch, cara kerja Dispenser Masker hanya menghadapkan telapak tangan ke tombol dispenser, maka masker dan hand sanitizer akan keluar dengan sendirinya. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto menyampaikan bahwa keterampilan dan keahlian mahasiswa penting untuk diwadahi karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami mengapresiasi Pak Dekan kepada mahasiswa, ini juga kenapa kami menghadirkan, karena mungkin ini juga dari kami pribadi, ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Kota Malang. Nah ini juga mungkin ada nilai tambahan bagi mahasiswanya, sehingga ada motivasi bagi mahasiswa-mahasiswa lain untuk bisa berkreasi. Saya yakin dan percaya di Malang. Ini banyak sifitas akademis dan anak-anak yang kreatif. Ketua tim Alfian Fitrah Yansah menuturkan, pembuatan inovasi ini hanya membutuhkan waktu satu bulan dengan cara kerja yang sederhana, yakni menggunakan dua sensor input. Pertama, sensor untuk mengeluarkan masker, dan sensor kedua, yakni HJSR. Ketika tangan dihadapkan ke tombol dan terdeteksi jarak 5 cm, maka masker dan hand sanitizer akan keluar secara otomatis. Sisa masker dan hand sanitizer juga akan terlihat di layar counter dispenser. Yang dari sini untuk, yaitu sensornya untuk ini masker, keluarnya masker, yang akan mengeluarkan masker itu dari sistem kerjanya dari motor. Jadi motor itu ditanggalkan ke bir, nah masker itu dimasukkan ke birnya, setelah itu keluar satu putaran, keluar satu masker. Nah untuk HJSR ini, jika terdeteksi jaraknya misalnya ini 5 cm, maka akan mengeluarkan cairan insinitizer-nya itu. Cairannya itu akan dipompa oleh motor pompa. Dispenser masker ini disebar di tiga titik, yakni di Mapolresna Malangkota, Alun-Alun Kota Malang, dan Taman Kerida Budaya Soekarno-Hatta. Warga pun menyambut baik dispenser masker ini karena membuat pengguna aman berkat teknologi tanpa sentuhan. Ini hand sanitizer sama mengeluarkan masker. Kayak digital sih, kan? Kayak digital. Biasanya kan kalau di supermall apa-apa, bisa disemprot sama satpamnya, kan? Ini otomatis sih. Dan juga sih efektif lah istilahnya tidak usah menggunakan tenang. Apa tenang, hanya manusia buat diperot-nyemprot. Terus maskernya juga gak harus dari orang, tapi mesin bisa ngeluarin otomatis. Kedepan dispenser masker ini diharap bisa diproduksi massal. Selain itu, diharap sinergi mahasiswa dan kepolisian untuk membuat inovasi ini bisa menginspirasi mahasiswa lain untuk berkreasi di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.